Intro Halo teman-teman, kembali lagi di 7thesis Yeay, bersama aku Cici dan... Woy, Jukyung, ada di sini dong Jukyung Nah, hari ini guys, aku sama Jukyung itu lagi makan di warungnya mamaku nih Karena hari ini tuh mamaku lagi gratisin makanannya gitu loh Nah, jadi itulah guys, enaknya punya warung makan Jadi kita bisa makan gratis tiap hari Mana makanannya enak-enak lagi Ya nggak, Jukyung? Ya, ya, ya Nah, hari ini guys, aku makan nasi omelet atau telur dadar Terus si Jukyung itu makan Makan apa nih, Jukyung, kamu? Aku hari ini makan ikan goreng buatan Mak Cici Wah, pasti enak banget ya guys, masakan mama aku Tuh, ini ada telur dadar, ada tomatnya juga Pokoknya lengkap lah di sini tuh Nah, di sini tuh makanannya juga murah-murah loh guys Jadi kalian kalau mau mampir ke sini Jangan lupa beli dagangan mama aku ya Karena enak-enak semua guys makanannya Ya kan, Mak? Mak? Ya, mama aku lagi fokus masak guys Ya udah lah, nggak apa-apa Nah, jadi guys ceritanya Habis makan ini tuh Aku sama Jukyung bakalan jalan-jalan gitu Tapi kita nggak tahu guys Mau jalan-jalan kemana Pokoknya kalian ikutin terus deh Kegiatan kita hari ini Kita mau jalan-jalan kemana Oke guys Wih, kedekatan Cik kameramu Yeay, sekarang kita sudah selesai makan guys Ya habis nih guys makanannya Ya kali kita makan sama sepiring-piringnya ya Nggak mungkin guys Nanti dimarahi mama aku Karena piring tuh mahal kata mama aku ya kan Ya kalau murah paling-paling hadiah sabun deterjen kali Nah guys, jadi hari ini tuh kita ceritanya mau jalan-jalan Nah, kira-kira kasih ide dong guys Kita mau jalan-jalan kemana Kita tuh mau ke tempat yang anti-mainstream gitu loh Wey, Jukyung kasih ide dong Kita jalan-jalan kemana Ke tempat yang anti-mainstream gitu Hmm, gimana kalau kita jalan-jalan ke mall aja Cik Kan seru itu Ya, kok ke mall sih Mall itu sudah mainstream banget ya kan guys Udah rame disana tuh Kita tuh tempat yang apa ya Yang unik-unik gitu Yang anti-mainstream Tempat yang anti-mainstream? Hmm, apa ya kira-kira Nah, ternyata percuma juga ya guys kita tanya si Jukyung Mendingan kita tanya mamaku aja lah Mamaku kan udah tinggal lama disini guys Pasti mamaku tau lah tempat-tempat disini Mama Mama Apalah kau panggil-panggil mama Mama tau gak tempat yang anti-mainstream di kota ini ma Soalnya tuh aku pengen jalan-jalan gitu loh Nge-vlog-nge-vlog sama Jukyung Ah, gak tau lah mama Cari-cari sendirilah sana kau nai sepeda Wah, malah disuruh cari sendiri guys tempatnya Yaudah lah kalau gitu mari kita cari tempat yang anti-mainstream bersama Jukyung Nah, hari ini kita bakal nai sepeda guys Ini tuh gak tau sepeda siapa Karena sepedanya tuh di pinggir rumah sini nih Di samping rumahnya ini ya Mungkin sepedanya tetangga kali ya Kita pinjam aja guys Bude pinjam sepedanya ya Oke guys, kita sudah siap nih Kita mau jalan-jalan Kita akan mencari tempat yang anti-mainstream guys Kita akan menjadi bolang atau bocah petualang ya Oke, kalau gitu kita jalan Sekarang kita akan mencari lokasi tempat yang anti-mainstream ya guys Sebenernya aku gak tau dimana Tapi kita cari-cari aja ya Oke lah, yang penting kita menikmati perjalanan kali ini guys Hmm, kira-kira dimana ya lokasinya Berlama-lama kemudian Oh iya guys, katanya Jukyung itu pernah tau lokasi yang anti-mainstream disini guys Katanya tuh lewat disini gitu Yaudah kita ikutin si Jukyung aja ya Jangan asal-asalan loh Jukyung Kamu ngasih informasinya ya Nanti kamu asal-asalan kita tersesat lagi Enggak-enggak, tenang aja Ya, pasti loh kita tuh gak bakal tersesat Aku tuh yakin udah Ini tuh tempatnya bagus banget ci Udah lah percaya sama aku Hmm, oke lah kita percaya sama Jukyung guys Aduh, apa nih gak si Jukyung malah nunjukin kesini nih Kemana kita Aduh, Jukyung Jukyung, jangan-jangan kamu kasih alamat yang salah nih Iya, kok betul Ya, terus dimana nunjuknya tempatnya Jukyung Ayo lah kita masuk aja ci ke dalam situ Apa? Ke dalam sini? Ya kali Jukyung ini tempat apaan woy Ada sepasapnya gitu Udah lah kita masuk aja Yakin dong sama aku Aduh guys, ternyata si Jukyung gak tau dong Dimana tempat yang anti-mainstream Dan sekarang kita tersesat guys Kalian tau gak kita tersesat Dan sekarang kita tuh malah menemukan tempat yang serem kayak gini guys Aduh, ini tempat apaan lagi ya kan Aku baru liat loh ini tempat kayak gini Yaudah, kita masuk aja yuk Permisi Aduh guys, kok malah jadi gelap gini ya tempatnya Aduh, kok serem banget sih Woy Jukyung ini kita dimana woy Jukyung Aduh, aduh ini dimana kita guys Gimana sih Jukyung kesenyum-senyum aja lagi Kayak orang kesurupan guys Jangan-jangan Jukyung kesurupan lagi Ih, ngikutin aku lagi dia Ih, serem banget dah si Jukyung Ih, dimana kita guys Aduh kok tempatnya serem banget ya Banyak rumah Terus ini tuh kayak kota yang ditinggalkan gitu guys Aduh, aduh siapa lah yang tinggal disini Kayaknya sudah ditinggalkan ya guys ini Ada rumah yang dikontrakan Tuh ada banyak mobil yang Nyangkut-nyangkut di pohon gini lah guys Aduh, serem banget ya Allah Aduh, astagfirullahaladzim Dimana kita ini Jukyung, baca air kursi Jukyung Allah, ilaha, ilaha, walhayul koyum Ih, serem banget guys Ini tuh udah apaan lagi disini ya Pecelele Mana warung pecelelenya rusak lagi guys ya Ih, serem banget dah Ini Aduh, aduh, nyangkut-nyangkut Aduh, Jukyung Kamu kok senyum-senyum aja sih Kita tuh tersesat Jukyung Kok kamu malah seneng sih Iya, gak apa-apa sih Cici Kenamanya kita bereksperimen Bereksperimen, bereksperimen Aduh, apalah itu muter-muter disana Ya Allah, serem banget Ini apa ini TPU Kompleks What? Ini tempat pemakaman umum Kita masuk ya guys Assalamualaikum Ih, serem banget guys Tempat apaan ya kayak gini Aduh, aduh, Jukyung ini memang ya guys Ya, mencari tempat yang salah nih Kayaknya dia nih Seharusnya kita tuh gak disini guys Tapi Jukyung malah ngajak kesini Tapi gak apa-apa ya guys Kita sambil menguji keberanian kita disini nih Kita lihat-lihat aja disini ya Aduh, ini kenapa kameranya susah banget deh Kok sama Jukyung ini Ini serem banget guys tempatnya guys Aduh, bener-bener dah Disini ada apa nih Wih Kebuka sendiri lagi pintunya Ya Allah Aku takut banget lah kesini nih Ini apa nih Ini rumah kosong kali ya guys ya Waduh, serem banget deh rumah kosongnya Bentar, Jukyung aku terbang dulu nih Wih Serem amat rumah kosongnya guys ya Aduh, semoga aja disini gak ada Mbak Kunti atau Poci Atau segala macem lah pokoknya Semoga aja gak ada guys ya Oh, disini ada ini guys Ada rumah-rumah gini ya Pondok-pondok gitu lah pokoknya Waduh, pondok-pondoknya sudah banyak lumutannya nih Udah lama banget tiba-tiba ditinggalkan ya guys ya Aduh, kasihan banget Padahal kalau dirawat ini tuh Lebih bagus lagi guys Aduh, sayang banget dah Kalau aku jadi ketua RT disini Paling-paling ini ya guys ya Ini tuh aku bersihkan semua Eh, gak sih Aku gak sudi jadi ketua RT disini Males sih guys ya Ketua RT lagi disini ada apa Aduh, banyak lagi ini asep Ini asep dari mana guys Ini asep dari mobil ini ya Aduh, mobilnya kok nabrak-nabrak gunung ini apa Ini supirnya ada masalah apa ya kak Kok bisa nabrak-nabrak gunung gini ya kan Mungkin supirnya lagi ngantuk kali ya guys ya Atau mungkin lagi main HP Itu kita gak boleh ya Kalau kita sambil nyupir tuh Kita harus fokus menyetir atau menyupir Karena kita itu kan punya tanggung jawab ya guys ya Adalah menyetir suatu kendaraan Jadi kita gak boleh sambil main HP Atau ngantuk gitu guys Kalau misalnya ngantuk Ya pinggir dulu Kita pinggir kita tidur bentar gitu Baru nanti lanjut jalan lagi Kayak gitu guys Oke lah sekarang kita bakalan kemana ya guys ya Kita lihat-lihat dulu disini ada apa nih Wih, ada apa nih Ada korden kayak gini Kita buka ya guys ya Semoga tidak ada kejadian yang mengagetkan Bismillahirrohmanirrohim Astagfirullahaladzim ada pocong guys Aduh, ada pocong Itu ada mayat guys Sebelah itu guys Itu mayatnya belum dikubur kali Mungkin masih diurus Tapi gak sempet kali Aduh, serem banget ya Jukyung Kita kabur aja yuk Aduh, serem banget guys Asli serem banget Ini kampung apaan sih Kayak gini nih Aduh, aduh Sudahlah aku gak pengen lagi Jalan-jalan sama Jukyung guys ya Pasti dia tuh cari Tempat tuh yang asal-asalan gitu guys Aduh, sudah laku Kau keluar aja dari sini guys Dada Jukyung Kita keluar guys Aduh, aduh Ya Allah Astagfirullahaladzim Bener-bener Dan si Jukyung itu keterlaluan banget ya guys Tari tempat yang kayak gini Aduh, aduh Udah lah Mendingan kita pulang aja guys ya Mendingan kita tinggalin aja si Jukyung Bye-bye Jukyung A few minutes later Jangan deh guys Kasian banget si Jukyung Ditinggalin Wah, mana nih si Jukyung 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 loh Guys, Jukyung kok gak ada guys Dimana Jukyung guys Mana Jukyung Duh, jangan-jangan Jukyung diculik lagi ya guys Sama tadi poci tadi ya kan Duh, jangan sampe lah Jukyung kasian banget guys Udah anaknya Hula-hula gitu Terus jadi curi hantu kan Gak lucu guys ya Aduh, kasian banget si Jukyung Udah kita ngorong aja yuk Mungkin Jukyung gak disini guys Mungkin Jukyung diluar kali Hmm Lah, gak ada juga si Jukyung Terus kemana dia guys Wah, parah banget sih Udah fix ini fix Dia pasti diculik hantu guys Mari kita viralkan ya guys Ya, viral Jukyung diculik hantu Di komplek berhantu ini guys Waduh, pasti jadi trending nomor 1 Di Youtube, di Twitter, di Facebook, di Instagram lah Pokoknya semuanya viral ya Ini telah si Jukyung Wah, astagfirullahaladzim Tiba-tiba Jukyung disitu dong guys Asli aku Aku kaget banget asli Aduh, aduh Ya ampun Jukyung Jukyung Aduh Ya udah guys Kalau gitu mungkin Vlog kita sampai sini aja ya Sekarang kita mau balik guys Karena udah gelap banget ya Padahal tuh sekarang tuh Masih jam 2 siang gitu Tapi kok sudah gelap banget lah Gak tau pokoknya ya Kita pulang aja guys ya Nah, alhamdulillah guys Sekarang aku sudah sampai rumah Yeay, sudah cemerlang lagi nih guys Akhirnya kita sudah menyelesaikan jalan-jalan ke tempat anti mainstream Meskipun aslinya bukan tempat itu yang sebenarnya kita tujuin ya Tapi gak apa-apa kita dapet pengalaman baru guys ya Nah, jadi tadi itu adalah vlog kita Vlog aku dan Jukyung Sekaligus Mereview-review tempat yang angker tadi ya guys ya Serem banget lah pokoknya Dan untuk kelanjutan cuci family Masih dalam proses ya guys ya Jadi mohon maaf banget ya guys ya Kalau misalnya proses pembuatan dramanya itu Memakan cukup lama Soalnya kemarin itu aku habis vaksin juga guys Jadi efek sampingnya itu masih kerasa gitu loh Masih pusing-pusing sedikit Tapi gak apa-apa sih Sekarang aku udah agak enakan ya guys ya Alhamdulillah Jadi guys mungkin segini aja ya Untuk video kali ini Nah, jadi hari ini tuh kita tadi nge-vlog sama Nge-review desa angker ya guys ya Komplek-komplek angker gitu Jadi buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thanks for watching And see you later Bye-bye Bye-bye Bye-bye